Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semar Bangun Kayangan adalah salah satu lakon di pewayangan yang cukup populer dan sering sekali dibawakan oleh dalang-dalang Lakon ini sering sekali dan sangat cocok dibawakan dalam pergelaran wayang yang bertema bersih dusun atau bersih desa karena lakon ini sangat penuh dengan pesan moral yang sangat baik bagi tahanan kehidupan sebuah dusun, desa, atau wilayah Siapa Semar? Mengapa Semar? Semar adalah bapak dari Petruk, Bagong, dan Gareng atau yang lebih dikenal dengan sebutan Punokawan Punokawan adalah seorang yang mengasuh pendowo walau jabatannya hanya pengasuh namun Semar sebenarnya bukanlah orang sembarangan Semar atau Sang Hyang Ismoyo adalah putra dari Sang Hyang Tunggal atau cucu dari Sang Hyang Wenang yang berasal dari kayangan alang-alang kumitir dari sisi lain maka jelas bahwa Semar sejatinya adalah diwa yang menjilma menjadi manusia dan rakyat biasa oleh karena itu munculnya keinginan Semar untuk membangun kayangan bukanlah sekedar keinginan biasa melainkan karena hasil perenungan dan rasa keprihatinan Semar melihat keadaan kerajaan Amarto yang semakin memprihatinkan namun untuk membangun kayangan Semar membutuhkan tiga pusaka utama pendowo yaitu apa yang dimaksud dengan bangun kayangan kayangan adalah jiwa atau roh yang mana kita sejatinya dan semestinya senantiasa menunggal kalian gusti ingat siapa penciptanya ingat siapa dirinya ingat dari mana asalnya ingat apa manfaat dan perannya bagi sesama dan ingat apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta situasi ini yang mirip dengan keadaan kita saat ini dimana hampir semua belahan dunia mengalami wabah yang sangat mematikan virus corona yang menghancurkan seluruh sektor kehidupan persebaran yang begitu mudah dan sangat cepat membuat virus corona menyebar ke berbagai belahan penjuru dunia termasuk Indonesia yang sangat mengharuskan adalah saat ini semua orang mau tidak mau dipaksa untuk berdiam di rumah tidak saling berkunjung berkumpul termasuk kegiatan di rumah-rumah ibadah pun harus dihentikan mungkin ini adalah situasi dimana semar bangun kayangan sedang benar-benar terjadi dan untuk itu kita butuh tiga pusaka tersebut yang pertama jimat jamus kali mosodo jimat jamus kali mosodo diartikan banyak orang sebagai kalimat syahadat artinya setiap orang harus memiliki memahami dan melaksanakan apa yang benar-benar sudah kita ucapkan dalam kalimat syahadat tersebut sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing jika kita sudah bersyahadat maka jangan lupa untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya 2. payung tunggul nokoh payung adalah pelindung dari hujan dan panas terik matahari artinya kita sebagai manusia harus mampu menjadi pelindung dan pengayom baik bagi keluarga tetangga dan sesama manusia jika kita hidup hanya memikirkan diri sendiri mementingkan diri sendiri cari aman sendiri cari selamat sendiri maka haknya kehidupan pun tidak akan pernah tercapai 3. tombak karawelang tombak itu lurus filosofi ini yang harus dipakai untuk langkah hidup kita sebagai manusia lewat kalimat syahadat kita sudah diajarkan oleh agama tentang ilmu dan tuntunan kehidupan untuk bisa menjadi manusia yang berguna melindungi dan mengayomi bagi sesama manusia tapi itu semua tidak mudah banyak sekali halangan rintangan kudaan yang sangat berat dalam langkah hidup kita maka kita perlu pusaka satu lagi yaitu tombak karawelang yang artinya kita harus teguh fokus lurus lempeng dan jangan tergoda oleh kudaan setan dan duniawi jika setiap manusia mempunyai 3 pusaka tersebut dalam hidup dan mampu melakukannya maka yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga melindungi dan melimpahkan rahmat berkat yang melimpah pada umatnya selamat menikmati selamat menikmati